Di video kali ini kita akan membahas salah satu biawak eksotis yang berasal dari Indonesia Timur. Nah, bisa kalian perhatikan kan, ini adalah biawak yang saya pelihara 2 bulan terakhir ini dan karakternya juga agak lumayanan, berbeda dengan beberapa minggu kemarin yang dia itu sering gigit saya. Ini udah ada pekas gigitannya dan udah sembuh. Nah, ini adalah biawak kuning atau biawak bangai. Nama latinnya Varanus Melinus dan dalam bahasa Inggris spesies ini disebut dengan nama Queens Monitor. Varanus Melinus ini merupakan spesies biawak yang berasal dari Indonesia Timur, tepatnya berada di Sulawesi, Kepulauan Bangai, Obi, dan juga Maluku. Meskipun ada yang bilang kalau spesies ini itu penyebarannya merata di Indonesia bagian Timur. Spesies ini merupakan varian dari Indicus Komplek yang merupakan kelompok Mangrove Monitor dan spesies biawak ini berkerabat dekat dengan Varanus Indicus, Varanus Dorianus, dan juga Varanus Joviensis, dan juga Varanus Iwonoi. Biawak ini sendiri merupakan tree monitor atau biawak pohon, tapi di habitat aslinya biawak ini lebih sering kita temukan di tanah-tanah seperti ini, lebih ke terestrial sih menurut saya. Dan juga spesies biawak ini juga sama seperti Varanus Salvatore, dia cenderung menyukai daerah rawa-rawa dan perairan. Nah, dinamakan biawak kuning karena ini dia, motif pada bagian tubuhnya ini, ini terdapat warna kuning-kuning yang cerah, dan pada bagian kelepala juga ini ada strip kuningnya. Bisa kalian lihat kan. Biawak ini mampu mencapai panjang sekitar 2 meter, dia itu memiliki leher yang panjang dan juga kaki-kaki ramping dan juga cakar-cakar yang sangat-sangat tajam, berfungsi buat biawak ini memanjat di daerah pepohonan. Umumnya, spesies ini memakan burung-burung kata kecil dan juga sama biawak dan juga ular juga makan. Tapi kebanyakan hewan ini sendiri memakan telur burung dan juga burung-burung kecil, karena diabetes aslinya dia ini tergolong biawak pohon atau tree monitor. Varanus Melanus ini merupakan spesies hewan yang udah dikategorikan sebagai hewan appendix atau hewan dilindungi. Varanus Melanus ini memiliki temperamen dan karakter yang agak jampi dibanding dengan Varanus-Varanus Jawa. Tapi untungnya ini nggak seberapa agresif dan karakternya juga jampi dan agak sulit tanganannya. Biawak ini bener-bener sangat-sangat cantik karena dia memiliki warna dominan kuning kehijauan atau kuning kemerahan dan juga bedut tubuh yang panjang juga dan lehernya juga panjang. Untuk setting kandang, biasanya saya menggunakan kandang ini. Kandang aquarium dengan alas koran dan juga di tengahnya saya kasih water dish atau tempat dia buat minum ataupun berendam. Nah, karena spesies ini biawak pohon usahakan kalau di dalam kandang kalian sediani ranting buat dia itu bertengger karena saat dia ini tidur dia itu lebih sering untuk memanjat dan nanggring di situ kayak iguana lah. Spesies Varanus Melanus ini merupakan spesies biawak yang sangat eksotis yang sangat cocok lah untuk dipelihara oleh banyak reptiler karena spesies ini sendiri merupakan spesies asli Indonesia yang juga merupakan spesies yang unik sih menurut saya. Yang harus kalian perhatikan saat memelihara hewan ini kalian harus mengenal karakternya karena karakter dari biawak kepulauan itu rata-rata mereka itu sangat-sangat agresif dan sangat sulit untuk ditangani. Untungnya ini udah sering banget saya handle jadi alhamdulillah karakternya udah agak baik kan. Si Varanus Melanus ini juga membutuhkan penjemuran sama seperti reptil lain. Jika dia tidak dijemur dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya dia itu akan mengalami penyakit MBD ataupun dia itu sering mengalami masalah pencernaan seperti sembelit. Karena biawak ini di alam sendiri dia itu rutin banget berjemur. Jadi kalau kalian memelihara hewan ini usahakan di kandangnya itu terdapat lampu UV untuk menghangatkan si biawak ini. Supaya dia itu mampu mencetan makanannya dengan lancar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.